Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menesak warga negaranya untuk segera meninggalkan Lebanon pada Sabtu 21 September 2024 kemarin. Imbauan ini keluar menyusul memanasnya konflik antara Israel dan Hezbollah yang telah meluas tak hanya di Lebanon Selatan, namun juga terjadi di berbagai penjuru Lebanon lainnya. Oleh sebab itu, kedutaan besar Amerika Serikat menesak warganya segera meninggalkan Lebanon selagi bisa. Mereka memastikan penerbangan komersial dari Lebanon ke Amerika Serikat pada saat ini masih tersedia, namun dengan jumlah dan kapasitas yang terbatas. Sementara jika situasinya kian memanas, maka penerbangan komersial itu kemungkinan besar akan dihentikan. Untuk diketahui, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Lebanon dengan tujuan untuk menghancurkan basis-basis kelompok Hezbollah. Pada hari Jumat 20 September kemarin, Israel juga kembali menyerang Beirut Selatan hingga menewaskan seorang komandan pasukan elit Hezbollah dan beberapa komandan lainnya. Lebanon sendiri pekan ini telah diguncang dengan ledakan pejer dan walkie-talkie yang terjadi di waktu nyaris bersamaan. Ledakan ini menewaskan 37 orang dan melukai ribuan orang lainnya. Hezbollah kemudian menyalahkan Israel atas ledakan alat komunikasi milik Hezbollah tersebut. Di sisi lain, Israel belum memberikan komentar terkait ledakan-ledakan itu.